Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berkenaan dengan Sistem Informasi Organisasi dan Strategi. Perkenalkan saya Rahmi Tauren Siananda sebagai moderator dengan NIM 64201426 asal Kampus Universitas Binasarana Informatika. Dan di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kami yang bernama pertama Eka Paramita dengan NIM 0910 5804 19076 dan Melisa Aldiana dengan NIM 2004 10030. Di sini kami dengan dosen pengampu, Bapak Rizky Eka Febriansah akan memulai presentasi kali ini. Dan pertama yang akan kami bawakan adalah apa saja sih topik yang akan kami bawakan? Di sini kami akan membawakan tentang organisasi dan sistem informasi berdampak sistem informasi pada organisasi dan perusahaan jenis ketiga sistem informasi dan keunggulan bersaing dan keempat strategi kompetisi, inti, dan strategi berbasis jaringan sinergi. Materi pertama akan dibawakan oleh K.Eka Paramita. Untuk K.Eka Paramita dipersilahkan. Baik, langsung saja organisasi dan sistem informasi. Definisi organisasi dengan pendekatan teknologi informasi sendiri berdasarkan pendekatan perilaku yang lebih realistis dalam membangun sistem informasi yang baru atau membangun kembali sistem yang lama melibatkan lebih penataan mesin tetapi mengubah keseimbangan, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perasaan di dalam organisasi yang telah dibangun dalam jangka panjang. Organisasi mencoba untuk mempekerjakan dan mempromosikan pekerja berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalitas atau bukan koneksi pribadi. Terfokus pada prinsip efisiensi memaksimalkan output dengan menggunakan input terbatas ciri lain diantaranya proses bisnis mereka, budaya organisasi, politik organisasi, lingkungan sekitarnya, struktur organisasi, tujuan konstituen, dan gaya kepemimpinan. Ketika para pekerja belajar rutinitas ini mereka menjadi sangat produktif dan efisien serta perusahaan dapat menekan biaya lembur sambil meningkatkan efisien. terima kasih. Orang-orang dalam. Sudah. Kedua akan dilanjutkan oleh Kak Melisa Adiana. Untuk Kak Melisa Adiana, dipersilakan. Baik, oke. Selanjutnya, organisasi dan sistem informasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda-beda dengan spesialisasi kepentingan dan perspektif yang berbeda. Akibatnya, mereka secara alami sudut pandang nomor tidak tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan sanksi harus didistribusikan. Perbedaan tersebut adalah, misalnya bagi para kriawan dan manajemen yang menyebabkan penjualan politis mengenai sumber daya, persaingan, dan konflik yang terdapat dalam setiap organisasi. Penolakan politis adalah salah satu konsultan antarbesar dalam melakukan perubahan organisasi, terutama dalam pengembangan sistem informasi baru. Organisasi berada di dalam lingkungan tempat mereka memperoleh sumber daya dan menyediakan hasil akhir berupa barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal blik. Di satu sisi, organisasi terbuka serta bergantung pada kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Next. Selanjutnya, Kak. Sudah ini. Sudah tampak. Dampak sistem informasi pada organisasi dan perusahaan bisnis. Satu dampak ekonomi. Sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Ketika biaya teknologi informasi menurun, ia akan menggantikan tenaga kerja manusia yang secara historis selalu meningkat seiring waktu. Oke, terima kasih. Next. Oke, akan saya lanjutkan. Untuk dampak sistem informasi pada organisasi dan perusahaan bisnis, pada dampak bagi struktur dan perilaku organisasi itu sendiri, ada tiga, yaitu IT melatakan, IT melatakan organisasi kedua, organisasi pasca industri, dan ketiga, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan itu sendiri. Dan di sini ada sistem informasi dalam keunggulan bersaing. Dapat lima daya kompetitif yang dianggap menuntutkan nasib suatu perusahaan, yaitu satu persaingan tradisional, kedua pendatang baru di pasar, ketiga, produk dan jasa pengganti, tempat pelanggan, kelima, pemasok. Strategi kompetisi ini dan strategi berbasis jaringan sinergi itu sendiri adalah sinergi ketika hasil yang diberikan oleh suatu unit bisnis dapat digunakan sebagai masukan bagi unit bisnis lainnya, atau dua organisasi yang saling berbagi pasar dan kealian ketika hubungan ini menekan biaya dan menghasilkan keuntungan. Model bisnis berbasis jaringan akan membantu perusahaan secara strategis dalam memanfaatkan keuntungan dari ekonomi nika, jaringan dalam ekonomi tradisional, ekonomi pabrik, dan arikultur pengalaman tentang pengembalian dari hasil produksi yang terus menurun. Perusahaan virtual itu sendiri dikenal sebagai organisasi virtual menggunakan jaringan untuk berhubungan dengan orang-orang aset serta ide-ide memungkinkan bekerjasama dengan perusahaan lain untuk menciptakan dan mendistribusikan barang atau jasa tanpa dibatasi oleh lokasi fisik atau batas-batas tradisional organisasi suatu perusahaan. Next akan dilanjutkan oleh KAEK. KAEK dipersilakan. Baik. Teknologi informasi memiliki peran yang kuat dalam membangun ekosistem bisnis. Secara jelas, banyak perusahaan menggunakan sistem informasi untuk berkembang menjadi perusahaan-perusahaan penting dalam membangun platform berbasis TI yang dapat digunakan oleh perusahaan lain. perusahaan lain. Sekian presentasi kami. Prompt 3 kurang lebih ngemoan maaf untuk Bapak Rizky EKV Biasa. Terima kasih. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.